hai oke kembali lagi bersama Romoto Vlog jadi hari ini berbual masang ini dia reflektor daymaker merek LTC buat biasa ini buat apa ya kalau kalian mau tampil gantung tapi murah karena ini harganya sangat-sangat budget aja cuma 300.000an jelas lebih sedikit ini buat VR ini contohnya kayak gini nih ini buat VR jadi ini udah ada nah ini untuk bawahnya lampu dekat atas lampu jauh ini ada dua terus ini dia udah dalam pusatnya juga tukir kanan ini lampu sini nanti kita lihatlah kalau udah terpasang dan ini udah tinggal pasang udah PNP tuh kabel-kabelnya udah tinggal colok aja jadi kalian enggak perlu repot headlamp daymaker namanya ini buat klx dia ada tiga buat VR1 buat CRF sama buat klx mantikan CRF belum ada display ini juga yang ada display jadi buat kalian yang mau order langsung aja ke paisa lana shop namanya headlamp daymaker merek LTC itu gambar apa gambar seolah punyanya lah cuman nanti kita lihat sama nanti paling gua still cahayanya pas malam juga biar kalian bisa lihat tuh kayaknya mau pesan juga terbanyak ada USB ini USB expedition ini terus ini usbio ini mbp-mbp-h3 nirisnya yang berhasil buat klx-nirisnya dia kontaknya eh CRF untuk kontaknya di kanan sekarang ini udah pnp-nya juga kalian mau pesan perpate ini yes di semualah selesai kita pasang dulu tapi karena motor gua ada di pokok yang air jadi kita bakal tes di motor orang kita minjem motor temen nanti kita bakal pasang ini di sebelah ini kita pasang disini ini motor temen masih baru dia modif disini jadi temen kuliah baru beli terus dia namanya mau modif gimana ya gua suruh ke Vaisal Microsoft jadi motor baru turun dealer langsung diganti supermoto ganti detail cakep warna jatuh sekat kilometernya aja masih berapa tuh oke jatuh tuh kilometernya aja pasti 200 aja karena motor baru turun dealer langsung di modif modifnya di Vaisal Microsoft Oke sekarang kita pasang ini untuk refleksur lamanya ini refleksur yang alamanya dipasangin ala-ala bilet nih ala-ala bilet cuma emang agak ribet karena kita harus bongkar refleksur harus bongkar refleksurnya ini buat masang si biletnya nih cuma ini ala ini sebenernya di daymaker daymaker juga lampunya cuma modelnya ala-ala bilet Aduh tadi enggak enggak gua spil nyalakan cuma kalau yang kayak gini lu ribet harus ngebongkar refleksur tapi kalau tampilannya cepat yang gini sih tuh kalau masalah tampilannya dia lebih simple aja lebih simple lebih senar ada lampu sennya juga kalau ini kan enggak ada ini udah tinggal pasang kabel-kabelnya tuh soketnya juga itu udah soket PNP yang buat WR jadi enggak perlu ubah-ubah soket lagi coba maksud aku ini juga udah ada pennya di sini nih jadi ada pendinginnya kipas pendinginnya di belakang ini soketnya memang modelnya model refleksur sih jadi udah sepaket sama refleksur tadi di dalamnya ini dapet aja dapat apa aja pun dapetin dibuat dudukannya nanti di atas buat di atas coba udah itu doang sih yang ada di paket ini apa di sini bisa buat dudukannya kayak gini nih pengering haini kayak gini ini kan Ori bawah jadi ini solusi buat kalian yang pengen refleksur ganteng tapi nggak pengen ribet juga harganya juga murah karena murah tinggal pasang namanya refleksur daymaker ini ada dua mode high beam dan low beam nah ini untuk lampusannya tuh dia warna kuning dia kayaknya mode standby nya putih lampusannya jadi kalau standby dia putih kalau dilampuskan baru dia berubah kuning senjalah mode standby itu buat maka lampu senjalah nanti kita lihat kalau udah terpasang nah ini dia untuk hasil kepasangnya ini untuk kabel-kabelnya udah PNP semua kabel sennya semua tuh jadi enggak perlu repot-repot motong-motong kabel lagi tuh udah resahkan jadi udah serba PNP lah udah tinggal pasang harganya ternyata cuma 280.000 angin sampai 300.000 berarti murah ketimbang kalian beli yang apa sih namanya yang model tanpa refleksur itu daymaker kayak gitu yang nanti nanti gua tunjukin gambarnya lebih cakep yang ini kalau kata gua mah lebih sangar lah tuh kayak lampu-lampu KTM kan nanti kalau ada kepasang baru kita lanjut lagi nah jadi ini dia untuk hasil kepasangnya nih kalau kata gua cakep sih dia kesannya sangat gitu kayak ala-ala headlamp headlamp KTM yang harga 800 ribuan gitu cakep kan tuh bersangar nih ini buat WR jadi ada buat CRF buat KLX sama buat eh buat juga doang sih CRF KLX sama WR ini untuk ini Coba kita lihat kain gak coba pakai remote lagi nih orangnya pasang alarm nyala ram yang dua arah ini harganya 700 ribuan semain bagus Oke jadi dia pakai remote kikekiles lah sistemnya jadi harus remote-nya harus dekat biar bisa nah ini untuk cahayanya cuma nanti kita sepil nanti pas malam ini gua lihatin aja model cahayanya kayak gimana jadi ini untuk lampu standby-nya yang saya ini dia warna putih dulu jadi lampu standby itu istilahnya lampu senjala nih cuma ini belum dibikin saklar on-off jadi lampunya otomatis nyala terus kalau udah dibikin saklar on-off on-off kan bisa ini bisa mati ini langsung otomatis nyala nah ini lampu jauh jadi yang di atasnya lampu jauh ini nih ini bisa dim ini yang dibawa lampu dekat Cuma nggak kelihatan kau siang nanti malam gua spiro nah ini untuk scene-nya Coba kita nah ini scene-nya warna kuning tuh kelihatannya dari jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh jadi ya kata gua mah kalau kalian pengen tampil ganteng ketimbang beli reflektor apa reflektor daymaker yang 150 ribuan yang tanpa reflektor itu kata gua mending nambah dikit beli yang ini lebih cakep gitu udah lengkap sama lampu sen udah lengkap kan sekarang harganya cuma 280 ribuan enggak nyampe 300 lebih cakep kalau yang 150.180 kan dia cuma kayak bodinya dari kiber gitu kan enggak pakai reflektor ke ini mereknya LTC Oke sekarang kita lanjut ke spil cahaya di malam hari hari ini Hai penyelenggitnya jika kita tes nah ini untuk lampu dekatnya seperti ini dia kalau mau dibilang terang sih terang cuma emang ukurannya dia agak kurang lebar aja cuma karena ini dia lampunya hanya pakai lensa itu jadi kayak lensanya kayak sistem bilet gitulah jadi kalau posisi lampu ke bawah gini dia si kapoknya jadi kecil nah kalau posisi lampu ke atas ini lensanya ke atas dia kapoknya jadi panjang jadi kayak misalnya kita posisi lagi nanjak nih motor nanjak band depan segitu kan itu nanti sikat hop lampunya itu jadi jauh gitu sorotannya jadi lebih jauh karena dia emang sistemnya kayak bilet gitu lah karena pakai lensa kan jadi kalau si lensanya ngarah ke atas ini sorotannya lebih jauh kalau lensanya ngarah kebawah sorotannya jadi kecil ini untuk lampu dekat ini untuk lampu jauhnya ini lampu jauhnya dia ngikutin posisi motor nanti kalau misalnya posisi band depan lebih tinggi kayak lagi nanjak nanti dia sorotannya jadi lebih jauh karena pakai lensa kan cuma ini tadi gua belum setting si ininya sih yang apa buat naik turunnya yang buat setting tinggi rendah terus kita coba lagi lampu jen ini untuk lampu jennya ini lampu standby nya dia putih berubah jadi putih ini aja tuh kalau sisanya mati dia otomatis berubah jadi lampu standby warna putih ya kalau kata gua mah untuk harga 300ribuan ini udah lebih dari cukup sih tapi jangan lu bandingin sama bilet karena bilet dari segi harga saja udah tidak jauh ini udah cuma 300ribuan bilet paling murah aja 400 itu lampunya aja peranglah segini mas kalau kata gua ini lampu jauh lampu dekat ini dimnya ini lampu dim coba kita mati tapi tadi kalau dia harus nyala mesin soalnya sistemnya Yamaha tuh lampunya DC tapi apa dia kenyalanya kalau mesin udah nyala kipasnya lumayan kenceng ya udah ada gua mas gini cukup cipol atau gua untuk harga 300ribuan pertimbang kalian beli daymaker yang cuma apa bahan fiber gitu yang dudukkan fiber tentu reflektor kata gua lebih worth it beliangin tambah sedikit lebih ganteng satu karena satu ketampilan lebih cakep terus ke lampu juga lumayan lebih terang oke dah unas ya Sekarang udah gue spill untuk cahaya malamnya jadi buat kalian yang mau order langsung aja ke Faisalemex shop ready untuk Highlight CRF dan WEH Oke see you next video selamat menikmati Sub indo by broth3rmax